Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Gereja Blonduk Gereja dengan nama unik ini merupakan bagian dari landmark kota Semarang, Jawa Tengah Nama gereja ini sebenarnya GPIB Emanuel Tapi bentuk kubahnya yang unik membuat gereja ini lebih dikenal dengan nama gereja Blonduk Dalam bahasa Jawa Blonduk berarti menggelembung Gereja ini terletak di pusat kompleks kota lama tepatnya di jalan Ledgen Suprapto nomor 32 Meski berada di pusat kota tetapi suara-suara bising kendaraan bermotor tak mampu menembus dinding bangunan setebal 65 cm Suasana di dalam gereja tetap hening dan hikmat Portugis membangun gereja ini tahun 1753 Kemudian Belanda merenovasi dan menyempurnakannya Meski sudah berumur lebih dari 250 tahun gereja Blonduk masih berdiri kokoh Tiap minggu umat Kristiani di kota Semarang masih beribadah disini Kegiatan gereja GPIB Immanuel Semarang adalah kegiatan ibadah hari minggu yang dihadiri warga jemaat di kota Semarang dan para pendatang atau tamu-tamu yang datang di kota Semarang Juga kehadiran para turis-turis dari Belanda dan negara lainnya yang terikat dengan masa lalu yaitu sejarah mereka ketika berada di Semarang Gereja Blonduk ini bergaya arsitektur barok yang dipengaruhi gaya Andrea Palladio seorang arsitek Italia di zaman Renaissance Dua buah menara lonceng di kanan-kiri bangunan utama adalah hasil renovasi dua arsitek Belanda tahun 1895 yaitu The Wilder dan Westmast Setelah beberapa kali mengalami renovasi hasil karya kedua arsitek itulah yang bertahan hingga sekarang 우리 berada di sebelah belah Kita dapat berada di beberapa talpar kita ada di rumah kita ada diaprèsan kita kita ada di bonsai kemarah kita ada di insistsan kami punya namanya kita akan mengalami Pintu masuk utama gereja terdapat di bagian selatan gereja. Di bagian ini terdapat lantai bawah, balkon, dan selasan. Kubah gereja berdiameter 16 meter dan tinggi 10 meter ini disangga oleh tiang-tiang yang menempel di dinding. Untuk menutup atap kubah digunakan plat logam dengan puncak berbentuk rumah-rumahan kecil. Keunikan dan keklasikan gereja ini hampir terdapat di seluruh ruangan. Di sisi barat ruangan misalnya, disitu terdapat sebuah tangga melingkar yang terbuat dari besi cor. Pada anak tangganya terdapat tulisan pleterei dan hah. Tulisan ini diperkirakan merupakan nama pabrik tempat di mana anak tangga tersebut dibuat. Tangga kuno ini menuju balkon, tempat di mana alat musik orgel diletakkan. Orgel kuno ini adalah orgel buatan P. Furt Wandler dari Hanover. Hingga kini, orgel yang tidak terlacak tahun pembuatannya itu masih berfungsi dengan baik. Dulu sebelum dipakai untuk menyimpan orgel kuno, balkon ini digunakan sebagai tempat paduan suara. Ruang kebaktiannya berdenah segi delapan. Lantainya dilapisi ubin kuno berpola geometris. Permukaannya licin, tergosok zaman. Bangku-bangku panjang yang terbuat dari kayu dan anyaman rotan semakin membedakan gereja ini dengan gereja-gereja lainnya. Di sini juga terdapat mimbar besar dan mimbar kecil, yaitu tempat untuk meletakkan kantung persembahan, papan informasi bacaan, serta lampu-lampu penerangan. Bentuk mimbar yang terbuat dari kayu jati ini seperti yang biasa digunakan pendeta untuk memimpin perjamuan kudus. Seluruh dinding di gereja Belenduk dihiasi dengan jendela-jendela besar dengan kaca mozaik warna-warni. Tepat di langit-langit ruang utama ini, sebuah lampu hias kuno digantung untuk penerangan. Kini, gereja Belenduk termasuk salah satu bangunan cagar budaya di kota Semarang. Sosoknya mengukuhkan keberadaan Semarang sebagai salah satu kota kuno di Indonesia. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.